Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar syukuran dan sholat hajat bersama menandai 4 tahun kepemimpinan Bupati Anang Syafiani dan Wakil Bupati Mawardi. Diwis Matamu bersinar pembataan Sabtu malam 18 Maret 2023. Kegiatan didahului dengan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan sholat hajat yang dipimpin Ustadz Haji Fathur Rahman yang sekaligus memimpin pembacaan Yasin dan sholawat. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda Tabalong, sejumlah pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya Bupati Tabalong Anang Syafiani mengatakan perjalanan selama 4 tahun masa jabatan terasa sangat berat. Terutama di tahun kedua yakni tahun 2020 sampai dengan 2021 ketika pandemi COVID-19 melanda yang menyebabkan banyaknya pembatasan sehingga hampir tidak adanya kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Meski terkendala namun berkat usaha dan kerja keras bersama yang dilakukan, Kabupaten Tabalong dapat dengan cepat memulihkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tabalong dari minus 2,50% di tahun 2020, perangkat naik 3,27% tahun 2021, dan pada tahun 2022 melesat mencapai 5,30%. Nah, jika itu dengan memasukkan sektor pertambangan, selama ini kita menganggap sektor tambang ini yang banyak menunjang kita. Ya, memang sebelumnya. Tapi di 2022, ketika sektor tambang itu kita keluarkan dari perhitungan PDRB, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,34. Hanya 0,4. 0,04 selisihnya. Ini pertanda bahwa kita harus makin percaya diri bahwa kita bisa hidup tanpa keberadaan tampangan. Anang Safiani pun berharap di akhir masa jabatannya ini, keberhasilan yang telah dicapai saat ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Sehingga ke depan Kabupaten Tabalong akan benar-benar menjadi yang terdepan di Kalimantan Selatan. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.